Intro Saya berproses ya, dulu dari kurban cuma 1 ekor Tahun berikutnya ketika diniatkan jadi 10 ekor Lalu akhirnya 100 ekor Baru tahun yang lalu 404 ekor Dan alhamdulillah tahun ini bisa 1100 ekor Baru lagi, tadinya sih saya nggak kepikiran tuh ekor muri lagi gitu Tapi dari tim yang luar biasa, jujur ini nggak akan terrealisasi tanpa tim yang luar biasa sih Karena kesibukan saya kan makin sibuk ya Jadi nggak kepikiran bakalan ada ekor muri, bakalan bisa kurban gila-gilaan gini Nggak kepikiran Tapi dengan tim yang luar biasa merealisasikannya Bahkan nggak salah kita kerekor muri berhubungan hamin 1 atau hamin 2 gitu Bener-bener deadline yang iya Karena memang nggak pernah kepikiran untuk itu gitu Nah ternyata kita hubungi Itu yang kurban terbanyak tuh 1000 itu pun instansi atau perusahaannya Yang akhirnya kita bawa nama pribadi Bisa kurban alhamdulillah 1100 ekor Dan itu menyebar di 467 kabupaten dan mesjid Yang pertama ini ya kita mengingat sekarang ini situasi makin sulit ya Kita lihat sendiri kan dari proses pemotongan Banyak sekali warga yang antusias gitu Terus banyaknya laporan dari mesjid Biasanya di satu mesjid itu kurban 10 ekor 15, bahkan ada 20, tapi saat ini cuma 2, 3, bahkan ada banyak laporan yang di mesjid atau musholanya itu udah nggak ada yang berkurban gitu Nggak ada kurban gitu Apalagi situasi seperti ini gitu Jadi ya saya yang dititipkan harta dan bisa berkurban di hari yang spesial ini Alhamdulillah banget gitu Karena doa saya tahun lalu ya semoga saya kurbannya lebih banyak gitu Terus sebenarnya ini kayak apa ya kayak nggak mungkin gitu Dulu saya masih susah ya ataupun masih remaja ketika melihat cerita Rasulullah, para nabi, juga sahabat gitu Katanya sampai berkurban ribuan ekor Saya mikirnya impossible gitu loh Sampai ribuan gitu, ribu banyak loh gitu Nah ternyata ketika kita niatkan gitu Yang memang saya berproses ya Dulu dari kurban cuma 1 ekor Tahun berikutnya ketika diniatkan jadi 10 ekor Ya lalu akhirnya 100 ekor Baru tahun yang lalu 404 ekor Dan Alhamdulillah tahun ini bisa 1100 ekor Dan harapan saya tahun depan saya bisa 10 ribu ekor Itu harapan saya Jadi saya berproses sama seperti saya menjalankan usaha Saya benar-benar dari nol gitu Dari titik terendah Tapi ketika saya terus berusaha, terus ikhtiar Dari nol bisa punya 1 handphone, 10, 100 Punya 1 outlet, 2 outlet Sekarang udah ada hampir 100 outlet di seluruh Indonesia gitu Jadi memang proses itu yang sedang saya nikmati sekarang Seluruh Indonesia Kebetulan saya kan punya follower seluruh Indonesia Ya nasional lah Jadi sehingga saya bekerja sama terhadap follower-follower saya Untuk bisa membangun connecting lah ke masjid-masjid gitu Jadi memang media sosial saya manfaatkan selama ini untuk connecting people lah Jadi saling nyambung Dan Alhamdulillah berjalan lancar Mereka juga kirim banyak dokumentasinya di setiap daerah Nanti akan kita post juga gitu Nah jadi sebenarnya kita edukasi sih Ya edukasi Saya kebetulan punya fanbase juga namanya PS Team PS Team itu Jadi mereka yang gak bisa kita jangkau Kita edukasi dengan Ini untuk sosial loh Jangan dong kamu makan haknya orang lain Apalagi bahan sos Apalagi ini Ibadah gitu Jadi kita mengedukasi aja Kalau yang gak bisa kita jangkau Kita bilang tolong tanya harga kambing atau domba berapa di sana Nanti kita transferin berserta operasional dan ongkos bensinnya gitu Jadi kita langsung transfer uang Dia lalu lapor ke admin Ke kandang Pembelian dan sebagainya Jadi hal itulah yang kita bangun Membangun kepercayaan juga Nah untuk sapi limosin atau yang gede itu kebetulan Lumayan ya Lumayan Dan Sendiri Karena gini Gak tau kenapa di media sosial sekarang lagi heboh Ada gerandong Gerondong Grandeng gitu Iya jadi sebenarnya Jujur Sapi yang sekarang yang ada disini itu Itu juga sapi yang rebutan sama Atta Lilintar gitu Iya gitu ceritanya Saya baru tau Malah yang beliin yang gak ngasih tau gitu Nah terus Jadi jenis sapi ini apa pak? Limosin Berarti berapa? 1,3 ton Ya tapi yang atas 1,4 Ya 1,340 Yang atas 1,4 Terus yang Irfan Hakim juga 1,4 Jadi mungkin tahun depan ini orang akan berlomba-lomba nyari Sapi yang gede gitu Saya pribadi jadi termotivasi untuk itu Heran soalnya trending semua itu Gitu Cuman saya juga lagi buat caption bahwa Sesungguhnya bahwa bukan masalah besar atau berat atau banyaknya sih Tapi bagaimana ketulusan kita ya Dalam keikhlasan kita Dalam berkorban Itu sih Harga yang sapi itu berapa pak? 100 jutaan kalau yang gede Kalau yang 1 tonan Ya itu pun karena tim saya dapat harga yang Alhamdulillah luar biasa Sekali lagi saya ucapkan luar biasa tim Sehingga bisa Harga bisa Ini Bisa diminalisir lah Dengan sapi-sapi yang bagus Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!